Intro Salam Media Sriwijaya Viralnya jalan setapak yang ditutup tembok setinggi 1 meter tepatnya di jalan panca usaha Lorong Anggrek Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang beberapa hari yang lalu dan sempat viral videonya di Instagram akhirnya mendapat respon dari pemerintah kota Palembang Terlihat dari video yang beredar Satpol PP Kota Palembang, Jamat Seberang Ulu 1 Palembang dan Lurah 5 Ulu mendatangi lokasi kejadian yang mana sebagian warga yang tinggal di Lorong Anggrek tersebut merasa terganggu dan keberatan di temboknya akses jalan umum tersebut Di tempat terpisah, kasih terantip Kelurahan 5 Ulu Sobirin membenarkan, bila jalan setapak di Lorong Anggrek tersebut sudah dibongkar Ya benar, sudah kita bongkar tadi bersama unsur Satpol PP Jamat, ada dari DPRD Kota juga yang membantu membongkar jalan tersebut Katanya saat ditemui di kantor 5 Ulu Palembang Ia mengungkapkan, sebenarnya itu permasalahan salah paham keluarga Dan juga aduan dari masyarakat Akses jalan warga ke jalan besar ada Tapi harus memutar terlebih dahulu rutenya seperti huruf U, jelasnya Dulu Pak ya? Sudah Dalam bentuk apa Pak? Beritahunnya Sudah tiga kali panggilan Terus? Sudah tiga kali panggilan, baru kita aduk dan pesawara, pangkara Pak itu tadi bulan berapa Pak? Pemasangan pagi itu Baru-baru bulan 11 Sementara itu itu, Hasbullah, pemilik tanah menuturkan, bahwa penyebab ditutupnya jalan tersebut dengan alasan warga yang tinggal di dalam lorong anggrek, membangun jalan lagi dan tak izin dengannya, saya mau izin siapa, karena ini punya saya sendiri mereka membuat jalan di sana tanpa ngomong dengan saya, jika ngomong pasti saya kasih. Tapi ini tidak malah saat bongkar langsung bongkar saja tanpa permisi. Katanya, pria yang puluhan tahun tinggal di anggrek ini juga menunjukkan bukti surat tanah miliknya di hadapan wartawan dan benar dari surat tersebut atas namanya dengan luas 430 meter persegi. Selanjutnya saya akan tempuh jalur hukum, karena saya sudah lewati begitu saja dan sudah malah bahkan diviralkan, ini selanjutnya akan saya tempuh jalur hukum, katanya. Alasan kita nembuk itu bulan berapa itu, Pak? Oh, bulan 10 juga. Alasan apa, Pak, kita bangun tembok itu, Pak? Yang di sana itu nembuskan jalan, nembuskan jalan. Cuma mereka itu kan tidak pamit dengan kita, harus tanya, jalan ini kita tembuskan, misalnya kan. Boleh dah, nah itu. Jadi mereka tidak izin lagi? Tidak ikat, izin. Itu kan aduh, aduh yang jalan itu kan dicor. Nah yang jembatan nayang itu yang baru. Itu aja jembatan nayang itu. Bertayu itu. Bertayu itu. Bertayu itu. Nah itu lah punya pebatasan gitu, tanah gitu. Aku itu menunjukkan adik aku itu jalan gitu. Bukan hanya mereka. Mereka itu uang lain, Pak? Uang lain. Itu uang warga, Pak. Nah karena dia jalan jahat dengan gitu. Nah ini dibongkar tadi. Tahu nggak Pak kita pas pembongkaran tadi, Pak? Pembongkaran tadi di sini. Itu mangkonya aku di lengok ke bijaknya itu. Aku diajak ngobrol, berokok. Uang bongkar di belakang. Tadi rambut, Pak? Rombongan, Pak? Yang bongkar. Ya lah, anak 100. Sebelumnya ada surat pemberitahun, Pak? Mereka sebelum bongkar. Sampai berapa kali, Pak? Itu surat pemberitahun, Pak? Dari Lurah, Jamat, Sampai ke Prodipi. Tiga kali ya. Pak, ini sudah dibongkar gini, Pak? Lagi atau kita menjalur hukum gimana, Pak? Bisa bersama, jalur hukum. Selanjutkan lah, jalur hukum ya. Iya, lah kebalangan. Malu lah, malu. Lagi viral kan lah, viral kan. Misalnya, tanda kita dewe. Ditutup. Nggak boleh. Nggak izin siapa. Kepikir lah. Aku ngomong dengan Pak Cama tadi. Karena kita dewe, Pak. Nggak izin siapa. Akhir itu ini. Ini kan mau mempertahankan hal. Cuma kalau waktu aduh ini, waduh caro juga. Kepikir lah. Dikit-dikit, Pak. Dia. Kepikir. Terima kasih. 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 Terima kasih.